Halo everybody, welcome back to my channel tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis dan tempat dimana everybody can sing Everybody can sing Everybody can sing Everybody senang sekali ketemu dengan everybody yang semua lagi hari ini Seperti biasa, saya mau buat video untuk everybody semua hari ini Semoga video hari ini bisa menjadi motivasi kalian supaya kalian bisa menjadi lebih baik dalamnya Oke, kita lanjutkan Hari ini pembahasannya luar biasa Sebelumnya like, share, dan komen dulu Ayo coba, coba subscribe yang belum subscribe Everybody, hari ini saya mau membahas suatu isu yang sering sekali terjadi sama semua penyanyi Bahkan penyanyi profesional pun bisa melakukan hal yang sama Hari ini kita akan belajar bagaimana cara supaya kita bernyanyi itu Pitch-nya tidak goyang Atau pitch-nya tepat Pitch control Lebih mudah dibilang tidak falas Itu Everybody Saya baca ada di komentar salah satu everybody Di video terbaru saya Dia bilang Kadang-kadang juri bilang Nada kamu itu kurang duduk Nah ini dia Ini dia Nadanya kurang duduk Artinya Nadanya tidak di tempat yang tepat Fales berarti Kita akan belajar hari ini Kita akan belajar hari ini Saya akan berikan tips kepada everybody semua Agar supaya kalian bisa menyanyi tidak falas lagi Ya Empat aja tipsnya Saya beri Tidak usah panjang-panjang ya Amin-amin saya udah ngantuk terusnya Kita beri Empat aja tips buat everybody Tapi ingat harus dibuat ya Everybody Kalian harus buat Lakukan ini Saya percaya Kalian tidak akan falas lagi Tanpa berlama-lama Kita akan mulai Tips yang pertama Bagaimana supaya kalian nyanyi tidak falas lagi Pitch-nya tepat Yang paling pertama Yang paling penting adalah Nafasnya dilatih Jangan sembarang ya Nafas dilatih Kenapa? Karena nafas kalian Itu adalah Apa ya? Fondasi Fondasi Agar supaya Nada kalian duduk di tempat Wah Itu hebat sekali ya Jadi Nafas Yang akan menahan Supaya nada kalian itu Tidak naik turun Tetap di tempatnya Contoh kan? Saya kasih contoh Berarti kalau kalian latih nafasnya dengan baik Perutnya sudah terlatih dengan baik Pada saat kalian nyanyi Bareng bersama nafas Lihat Tarik nafas Satu nada aja Ya Let's say Kita coba itu ya Satu nada itu kita coba Lihat Kalau perut saya tidak nyupor Nafas saya tidak nyupor Dia jadi gini Ya Nada saya turun-turun Tapi pada saat misukur Nafas saya nyanyi bareng Sama suara Mereka akan sama-sama Dia akan nahan nadanya Tepat Dia akan nahan Kalian mau nyanyi apa saja Mau nyanyi lagu apa saja Dewi-dewi Dia nahan Lihat Walaupun suara saya lagi faru Apa faru? Bahasa Indonesia Farau Lagi Serak Tetap ya Bisa nahan Kenapa? Karena nafas saya yang dilatih Nafas saya sudah kuat Jadi yang paling pertama Kunci dari semuanya adalah Nafasnya Dilatih dengan baik Video yang kemarin Barusan Belum lama saya posting Hari Jumat Itu cara latih pernafasan Nonton 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 Yang pertama Kita cepat-cepat saja Tips yang kedua Supaya Nada kalian lebih tepat Kalian nyanyi tidak fals Yang kedua Belajar Ear training Itu namanya Jadi pendengaran kalian dilatih Bisa dengan cara Melatih interval Contohnya Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, fa, mi, re, do Lihat Nadanya pas Do, re, do, mi Atau belajar solveggio namanya Jadi Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Belajar Kalian mungkin pikir Ah untuk ngapain saya belajar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Tapi Everybody Itu akan melatih Telinga kalian akan semakin hebat Kalau kalian sering dengar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Tepat semua Otak kalian Otot kalian akan mulai ngafal Oh ini ada bedanya setiap nada Jadi kalian nyanyi akan tepat Mau nyanyi lagu apa saja Contohnya lagu apa Dewi, sang Dewi Sang Dewi Sang Dewi Walaupun dirimu tak Nadanya kan ada kan Tepat Walaupun Walaupun Bisa jadi kalau kamu gak tepat dengan nada Kalian akan nyanyi Walaupun diri Ada nada yang kurang Saya kurang Gak terbiasa Telinganya Kalian pasti pernah dengar orang yang begitu nyanyinya Nada-nadanya kurangin satu-satu dua Bukan saya ya Karena belum sensitif telinganya Minta maaf ada track yang lewat Lanjut Keren Kalau kalian lebih terbiasa dengan Do, Re, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol Do, La, Do, Si, Do, Do Sehingga kalian akan semakin hebat Dan kalian akan semakin sensitif mendengarkan lagu Begitu dengar lagu Oh ternyata ini bedanya cuma setengah Wah bisa kalian nyanyikan Walaupun Maiknya Sudah terbukti murid anda itu paling jauh Itu yang kedua Ear Training Banyak dengerin Latihan interval Solvegio Kayak tadi yang saya ajarkan ya Do, Re, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol Oke Gak usah panjang-panjang Kita masuk yang ketiga ya sekarang Yang ketiga Tips yang ketiga yang harus kalian lakukan gini Begitu kalian dapat lagu Lagu baru Men jangan terlalu banyak gerak Begitu kalian dapat lagu Oke saya mau pelajari lagu ini Lagu baru yang baru kali ini kalian dengar Yang kalian harus lakukan adalah Dengerin melodinya sedikit demi sedikit Itu caranya supaya kalian bisa Ikuti lagunya dengan baik Dan Apa ya Melodinya bisa tertanam di otak kalian dengan sempurna Oh Allah Everybody Contohnya lagu apa Sudah lama saya tidak nyanyikan Jangan datang lagi cinta Dengar sedikit-sedikit Oh pertama itu dulu Jangan datang Dengar sedikit Dengar sedikit Baru mulai tiruin Jangan datang lagi Oke pas Lagi cinta Sudah kuasai itu Lanjut lagi Bagaimana aku bisa lupa Supaya pas Oke Sedikit-sedikit Jangan So aku tolong Ah enggak Saya mau dengar langsung semua Oke sudah bisa saya Padahal banyak nada yang miss nantinya Jangan seperti itu Kalau kalian tahu Ada memang orang yang memang Punya penangkapan hebat banget Jadi dia bisa sesuatu kali semua Tapi kalau kalian rasa kalian Enggak seperti itu Caranya belajar sedikit-sedikit Dikit-dikit aja Jangan dipaksain Cepain Oke Everybody Sedikit-sedikit Akan jadi putih Tapi Tertanamnya luar biasa di otak kalian Oke Itu yang ketiga Dengerin sedikit-sedikit melodinya Yang terakhir Yang keempat Yang keempat Kalian Usahakan Rekam Pada saat kalian Nyanyi Oke Lagu apa yang saya pelajari Sisa rasa gimana enggak? Malini Sisa rasa yang telah hilang Lagu malini bagaimana? Seserah lagu apa aja? Sisa rasa yang telah Kisah yang sempurna gimana? Kisah sempurna Tiba-tiba lagu langsung hilang dari otak Aduh yaudah Kisah rasa yang telah hilang Kamu yang pertama Lihat Kamu yang pertama Kamu yang pertama Lihat tadi hilang dari otak saya ya Lihat Otak kita juga punya Apa ya Punya kapasitas Makanya Harus diingat baik-baik Kalau kalian udah kuasai baik-baik Udah langsung bisa Oke Dapet nada yang pertama Kamu yang Dia yang pertama Kamu yang pertama Pelajar Kalian coba Udah nyanyiin satu Oke Dia yang pertama Membuatku cinta Dia juga yang pertama Membuatku kecewa Direkam Baru kalian evaluasi Koreksi Dengerin Nada saya udah tepat gak? Karena kadang-kadang Waktu kalian lagi nyanyi Kalian gak tau Kalau kalian lagi bikin salah Lagi buat salah Begitu kalian denger lagi Dia yang pertama Ternyata fals Gitu kan Ternyata ada satu dua nada yang miss Tapi kalau kalian rekam Kalian jadi tau Oh ini saya yang miss Oh ini tepat Mertahankan Yang salah Diperbaik Everybody Simple banget Tipsnya sangat simple Tapi Kalau kalian gak buat Gak ada gunanya Itu dia intinya Dibuat Supaya kalian bisa nyanyi Lebih sempurna Kalian ikut kompetisi Gak ada lagi juri yang bilang Kalau kayaknya nada kamu Gak duduk Gak duduk semua Kalau Bermasalah lagi Jurinya yang salah telinganya Gak ampun para juri Everybody Itu dia tips Semoga berharga Buat kalian Bisa membantu kalian Untuk menyanyi Lebih baik Lebih baik Dan lebih baik Dan moto kita akan tercapai Everybody Can sing Jangan lupa like Share and subscribe Comment Sebanyak-banyak Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax